Mungkin ada yang ingin disampaikan? Iya Kak Tasya nyesel loh gak pilih aku, padahal aku udah nyiapin gaun. Aduh. Sampai dua hari aku gak... Gak istirahat. Ngejar untuk kesini, untuk sponsorin Kak Tasya. Oh, makanya... Bikin pusing, bikin bingung, bikin bimbang. Makanya apalagi ada panelis makin pusing ya. Aduh, jangan sampai gak milih gurilem. Aduh, cucu manja itu suara. Suaranya cakep. Suaranya bagus. Oke, sekarang... Tapi suaranku, bagus-bagus loh. Ini suaranya udah mateng loh. Silahkan dari Bunda Inul dulu, gimana Bunda Inul? Aku sih mantap semuanya udah oke ya. Udah mateng semuanya tinggal digoreng aja. Nanti tinggal Tasya milih mana yang bagus. Tapi yang jelas pilihanku gak ada yang salah dong. Apa aja, apa aja pilihannya Bunda apa aja tadi? Aku, Goyang Karawang. Arjuna Buaya. Disko. Gadis Disko. Gadis Disko. Oke, itu pilihannya Bunda. Benar. Gimana kalau Angel kayaknya dari tadi udah mau ngomong nih? Angel memang bengong aja, dia lagi bingung. Berubah pikiran gak? Berubah pikiran gak? Enggak, kalau aku tetap sama sahabat Tiva. Soalnya aku udah suka sama sahabat Tiva. Kalau menurut aku Tasya, kamu harus pilih Gadis Disko dan juga Gurami. Gurami. Gurilam. 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 Gurilam karena itu menurut aku udah best banget, udah enggak ada duanya. Itu menurut penerawaan aku. Oke Besti, thank you Besti. Kita akan nanya sama Randy. Ren, gimana Ren? Wah kalau aku setuju ya, kalau Hendrik ya, semuanya udah gagus-gagus banget. Tapi aku tetap gak bisa lekas kandanganku buat Tiva. Oh Tiva. Thank you. Tiva bales dong ciuman aku. Kalau ibu sendiri gimana? Kalau menurut aku ya. Ini jawaban-jawaban dari panelis yang paling berbobot. Paling berbobot banget ya. Karena kita memang ini suara saya, suara warga. Warga mana Bu? Warga Jatina Jatina. Kalau itu gak pernah, apa ya, gak pernah habis pikir gitu. Kok bisa gitu tiap episodenya itu semua suaranya bagus-bagus. Makanya dihadirkanlah panelis-panelis ini. Karena kita melihat Tasya lebih cocok sama yang mana. Nah, kalau ibu? Karawang bagus. Bagus. Diva bagus. Bagus. Ini si kerupuk cakep nih. Cakep. Itu buahnya cakep. Cakep. Itu juga cakep. Pilihan lu siapa? Semua. Hei si warga. Tidak tahu warga. Enggak mama suaranya tuh pada empuk-emuk banget. Enak gitu. Sekarang semua panelis ini udah kasih komentarnya, udah kasih jagoannya. Nah, Tasya sekarang pasti bingung karena mereka ini akan dipilih oleh Tasya. Dan cuma tiga orang yang akan masuk ke babak berikutnya. Kalau begitu, inilah dia saatnya eliminasi yang pertama. Oke. Burilam, burilam. Tasya harus malam. Sekarang waktunya Tasya untuk memilih tiga orang. Di antara lima orang ini yang sudah bernyanyi bersama dengan Tasya. Yang layak untuk maju ke babak selanjutnya. Mulai dari Gadis Disko. Si Putri atau Kak Arjuna Buaya. Burilam, pokoknya Burilam. Atau Miss Burilam. Cita. Dan yang lucu ini ada sahabat Diva. Iya, Thomas. Eh, Diva suaranya tinggi loh. Semuanya bagus. Diva suaranya, Kerawang, sama Disko lumayan. Pilih satu orang peserta pertama. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya dia tadi menyanyikan lagu Mendemkangen itu feel-nya dapet, rasanya dapet. Rasanya dapet, feel-nya dapet. Mirip kayak Mbak Happy kali ya. Mirip Mbak Happy. Mirip aku. Mirip sama Happy. Terus dia feel-nya tadi dapet pas lagi nyanyi. Feel-nya tadi dapet. Baik. Siapakah peserta pertama pilihan dari Tasya? Tiga, dua, satu. Gadis Disko. Gadis Disko pilihan pertama. Terima kasih Kak Tasya. Kak Happy juga. Terima kasih kalian mirip. Gadis Disko silahkan boleh maju ke depan. Oke, baik ini adalah peserta yang pertama pilihan dari Tasya. Tasya, kita masih ada dua orang peserta pilihan Tasya. Jangan sampai salah pilih. Aku bingung sih ya. Karena mereka itu bagus-bagus gitu. Feel-nya semuanya pada dapet. Cantik-cantik. Ganteng-ganteng gitu. Udah Tasya. Pilih punya aku aja yang tadi. Silahkan, ciri-cirinya Tasya. Tapi cirinya ini sekarang laki-laki. Laki-laki. Berarti ada dua orang. Ada dua nih. Ada dua. Apakah dia ini adalah sahabat Diva atau Arjuna Buaya? Oke, jadi yang pertama dia adalah seorang laki-laki. Terus? Terus dia kayaknya mirip sama seseorang yang pernah singgah di hidup aku dulu. Sama sese yang mana sih? Jadi dia adalah seorang laki-laki. Dan laki-laki ini mirip sama orang yang pernah singgah di hatinya Tasya. Ada, ada. Baik. Peserta pilihan dari Tasya yang kedua adalah... Tasya sayang banget tuh kalau gak milik... Tasya, ayo Tasya. Arjuna Buaya. Arjuna Buaya, silahkan. Arjuna Buaya adalah pilihan kedua dari Tasya. Dan tinggal satu posisi yang tersisa. Untuk masuk ke babak satu versus tiga. Siapakah yang akan menjadi pilihannya Tasya saat ini? Masih ada Miss Gurilem. Cita. Tadi tuh sahabat Diva. Improv-nya keren banget loh. Improv-improv-nya. Atau Goyang Karawang Lionel. Yang selanjutnya ini pesertanya yang pasti favorit aku banget. Favoritnya Tasya. Bulu matanya lentik. Bulu matanya lentik. Yang pasti tadi penampilannya sangat memukau sekali. Memukau. Bulu matanya lentik. Ini adalah jagoannya Tasya. Dan juga penampilannya tadi sangat memukau. Ya? Baik. Pilihannya Tasya yang terakhir. Untuk babak satu versus tiga. Jatuh. Kepada. Miss Gurilem. Miss Gurilem. Miss Gurilem. Selamat sekali lagi buat tiga orang yang masuk ke babak selanjutnya. Dan untuk sahabat Diva dan Dika Goyang Karawang. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Tasya. Padahal Tasya itu Goyang Karawang itu suaranya udah bagus banget loh. Mungkin ada yang ingin disampaikan sahabat Diva. Eh, koko kita gak dipilih ya. Iya, ini kita gak dipilih. Gak apa-apa kan? Oh, kok gitu sih. Diva, Diva. Iya, kak. Diva, Diva. Tenggerin abang. Tenggerin abang ya. Kok-koknya walaupun kamu gak dipilih. Tapi kamu tetap pilihan dalam hati aku. Terima kasih. Terima kasih sahabat Diva. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semua kanan. Terima kasih kakasya. Koko Thomas dan juga Diva. Untuk Goyang Karawang, Leona mungkin ada yang ingin disampaikan. Iya kakasya nyesel loh gak pilih aku. Padahal aku udah nyiapin daun. Aduh. Sampai dua hari aku gak. Gak istirahat. Ngejar untuk kesini. Untuk sponsorin kak Tasya loh. Kalau aku kepilih aku nanti kasih daunnya buat kak Tasya. Tapi. Iya padahal udah kasih maunya. Iya padahal udah ditinggalkan daun. Ya Allah Tasya. Parah loh. Tasya. Gak apa-apa rezeki di luar sana masih banyak. Semoga nanti kita bisa duet bareng. Yang bisa sepanggung bareng. Seprojek bareng. Aku bawain ya bajunya yang aku liatin ya. Biar kak Tasya makin nyesel sama aku. Padahal goyangannya. Uh kayak lu udah rapistah loh tadi. Lu gak dipilih sayang banget loh. Jadi ini kamu sudah buat baju ini untuk khusus untuk Tasya. Iya. Aku sudah bermimpi banget. Tasya pake baju ini duet sama aku. Apa yang kamu harapkan dari acara hari ini? Duet bareng tentunya. Duet bareng sama idola aku. Oke. Sekarang ini baju yang sudah kamu buat selama dua hari. Apakah kamu ingin berikan ini kepada Tasya atau gak jadi? Gak jadi kayaknya. Gak jadi. Gak jadi. Jadi kamu bawa pulang lagi. Gak apa-apa ya sayangnya. Sukses juga buat goyang karawan. Agar semakin sukses. Tiga peserta yang ini juga akan tampil untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana. Untuk peserta-peserta yang lolos. Selamat sekali lagi. Jangan kemana-mana tetap di Fantastik Duo Indonesia. Wujudkan duet Imbianmu. Terima kasih.